Pemirsa bentuk toleransi dan kebersamaan antaragama Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia di Jember Berbagi kasih dengan menyediakan menu untuk buka puasa Dengan harga murah Warung kasih yang dibuka tiap bulan Ramadan ini Diperuntukkan bagi Abang Beca, Pengemudi Ojek, dan warga sekitar Dan sayangnya informasi ini juga menjadi penutup jumpa kita Di program News FTV Jember hari ini Terima kasih atas kebersamaan Anda Saya Ege Ngudia pamit undur diri Sampai jumpa Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia WKRI di Jember Membuka warung kasih Ramadan di halaman klinik kesehatan Panti Siwi Di Jalan Kartini, Kecamatan Kaliwates, Jember Setiap sore menjelang waktu berbuka puasa Paket nasi sehat bergizi lengkap dengan air mineral Untuk santap buka puasa Di setiap harinya tersedia sebanyak 200 paket Dan dijual seharga 2.000 rupiah Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Sebelum masa pandemi COVID-19 Penyedia warung kasih Ramadan menggunakan piring dan makan bersama Namun saat ini penyajian dengan paket berbungkus kertas dan kantong plastik Namun tidak mengurangi rasa kebersamaan dan saling menghormati antar pemeluk agama di bulan Ramadan Sebenarnya kami juga hanya berbagi kasih melihat saudara-saudara kami yang kurang beruntung Karena di antara sekitar kami seperti, ya maaf ya, seperti tangkang beca Kadang seles-seles yang sepi, sepuluh juga mampu ya sering-sini Jadi sasarannya ke sana Perkara yang membeli mau ada orangnya ya terserah Menunya yang jelas ada lauk, lauknya itu kalau tidak ayam, jake sapi, atau tongkol Telur itu mesti ada Kemudian tahu atau tempe, kemudian sayur Jadi lengkap Selain murah meriah, tentu bergizi Bagi umat muslim yang membeli di warung kasih Ramadan ini Merasa sangat terbantu dan bersyukur dengan paket buka puasa yang murah Hanya 2.000 rupiah ini Saya menambahkan sangat baik sekali karena ini Sangat murah meriah untuk masyarakat cenderung sekitarnya Jadi untuk melanjutkan ini harus dilanjutkan terus Satu buka 2.000 rupiah Hubungan dapat itu diperhentikan dulu Sekarang harus dilanjutkan Sampai setelah akhir puasa Warung kasih Ramadan yang telah dibuka selama kurang lebih 20 tahun Tentu memberi banyak manfaat bagi kalangan masyarakat Mulai tukang beca, pengemudi ojek, pengemudi angkutan, hingga pedagang kaki lima Yang belum sempat pulang saat waktu berbuka puasa Sehingga warung kasih Ramadan ini merupakan salah satu potret kehidupan Dalam menjaga toleransi antar umat beragama Dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa Di tengah ancaman intoleransi Imam Hamdani, News FTV Jember, melaporkan